Sementara itu pemirsa, anggota DPRD Kota Cambi Muhammad Yasir bersama Pansus DPRD Kota Cambi mengagendakan turun lapangan terkait pelayanan pada masyarakat di Laboratorium Kesehatan atau Labkesda Kota Cambi. Selasa 23 Agustus 2022 bertempat di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Cambi, anggota DPRD Kota Cambi Muhammad Yasir ikut serta dalam Agenda Turun Lapangan bersama Pansus DPRD Kota Cambi dalam rangka terkait pembahasan dan pengkajian ranperda tentang perubahan keempat atas perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Kegiatan Agenda Turun Lapangan yang dilakukan oleh Pansus DPRD Kota Cambi bertujuan untuk mengecek Laboratorium Kesehatan Kota Cambi dan fasilitas yang ada saat ini. Anggota DPRD Kota Cambi Muhammad Yasir mengatakan bahwa Pansus DPRD Kota Cambi akan memfokuskan pelayanan gratis terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang tidak mampu, kami mengerahkan agar peraturan daerah ini menggratiskan masyarakat yang tidak mampu. Itu menjadi keadaan tersebut yang harus kita nasibkan keperdaan, karena kita jangan menyamankan aturan itu terhadap ekonomi yang naik ke atas dengan ekonomi ke bawah. Itu menjadi perhatian yang memutuskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.